Halo Bro Halo Namanya siapa Bro? Hanif Hanif Tinggal dimana Men? Tinggal di Sawangan dan Bekasi Bro Hanif Tau Banggung Musik Bekasi dari mana? Wah udah lupa Udah lama soalnya Gak tau kenalnya dimana Udah tau aja Jadi udah sejak lama Gak tau dari Instagram Gak tau dari ketemu sama orangnya Atau apa Udah lama Udah lupa Tau Tau dari mana Oke Bro Hanif ini Terkenal nih Sultan nih Sering jajan di Banggung Musik Bekasi Apa alasannya lo jajan gitar disini? Alasannya Satu Gitar itu investasi buat gue Oke Terus Dan ya Hobi Di rumah Main gitar Ulik-ulik sana sini Ganti-ganti Karena investasi Nanti ganti-ganti Jadi gitu aja Puter-puter aja Puter-puter aja Pro Hanif udah jajan gitar disini berapa banyak ya? Waduh Karena ini Ngomong sejujurnya aja ya Yang jelas pastinya Kayaknya Ada kali lebih dari 10 ya? Lebih belasan ya mungkin ya? Iya Kali ini beli 2 gitar Sekaligus nih Vendor Nesville ya? Sama PRS Zack Mayers Zack Mayers Iya itulah Kenapa memutuskan beli gitar sekaligus 2 nih? Emang di Makanan apa? Gitu beli gitar kayak beli Apa? Beli mainan gitu Ini gitar lumayan harganya nih Bro Hanif nih Nah karena Ya uangnya terbatas nih Uangnya terbatas Mau beli Mau investasi NFT Kurang Beli Beli saham-sahaman Kurang Gitu-gitu kan Jadi Terus mau beli property juga kurang Nah Yaudah Beli yang Alat musik Yang sekiranya Ya masih bisa dikuasai lah Gitu kan Dan Meraknya juga Cukup menjanjikan Jadi ya Memang beli 2 Yang mereknya yang cukup menjanjikan Sama pasar Jadi ketika nanti ada apa-apa Buat hobi bisa Buat perform bisa juga Sama juga Kalau misalnya ada kenapa-kenapa Untuk dijual-beli juga bisa Vendor Sama PAS Oke Jadi Bula-bula ini agak beda ya Berarti lu beli gitar Sekaligus investasi Emang gitar bisa buat investasi ya Menurut lu ya Banget Banget Apalagi Merk-merk tertentu ya Ya maksudnya kayak Ini nih gitu Ini Sesuatu yang Ya Selain hobi Selain aman Segala sesuatunya aman Soundnya Playabilitynya Dan ketika ada apa-apa Gitu Yaudah gitu kan Kita lepas gitu kan Udah Kita pake Gitu kan Kalau misalnya ada lagi Mau beli lagi Juga masih Masih terjangkau lah Gitu Maksudnya Masih bisa Dikompromi kan Oke Berarti Bro Hanif Ini menganggap Gitar investasi Juga ya Sekaligus Mainin Bisa bintang-bintang Investasi juga ya Bro Gwih banget Oke Terus Pertanyaan Terakhirnya Nek Boleh gak kasih Saran dan Pesan Buat Followers Atau subscriber Yang lagi Nonton Nek Alasan Kenapa Beli Gitarnya Kok Di Bangbong Musik Kalau alesannya Kalau alesannya Ini Beda-beda orang Kebetulan Gue juga beli Ada di mana-mana Kalau misalnya Alesan beli di Bangbong Adalah Tentunya Duduk disini Bisa berjam-jam Gak pake Waktu Bisa nginep Disini Bisa Dan Satu hal lagi Kalau misalnya Kita beli Gue itu Rata-rata Muterin gitarnya Salah satunya Khusus untuk Bangbong Gue beli Jualnya di Bangbong lagi Terus aja Dan Sellernya Si Kofreddy Dia Menerima Gak hitung-hitungan Sampai sekarang Gak tau nanti Mungkin karena Dia udah Tajir kali Jadi kalau Misalnya gue beli Fred Gue mau jual lagi Gitu kan Kayak gini Ya oke ambil Kayak gini Fred Itu bagus Kayak gini Barternya Ya udah ambil Gitu Itu sih Maksudnya Segala sesuatu Flexible Yang bisa diomongin Tentunya dalam Halnya Tetap sopan Tetap juga Saling respect Dan Ya Nongkrong-nongkrongnya Asik Cuma ini doang Kalau disini Yang gue ketakutan Anjingnya doang Anjingnya harus Ditutup Kalau enggak Gue disamperin mulu Men Kalau gak beli Asik Lu harinya Yoke Jadi disini Juga Bisa Ini ya Jual beli Atau Barter Pukar tambah Bisa ya Semuanya Apapun Merknya apapun Merknya apapun Sampai yang Ya maksudnya Merk yang menurut Oh ini kayaknya Kalau di yang lain Kayaknya Ngemenjanjikan Atau apa Ini Sama Poh Freddy Ini Yaudah Sini Pokoknya ada Sistem-sistem Yang Win-win Jadi apapun Merknya Jadi enggak Cuma menerima Jual beli Pukar tambah Ternyata di Banggung Musik Bekasi Bisa juga ya Asal Satu 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 syarat Bahwa itu Ori Original Jadi Kalaupun Misalnya Gitar Misalnya Memang Bukan Kelasan Merk 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 Terkenal Asal Itu Original Bukan Yang Imitasi Yang Ngaku-ngaku Ditempel Tapi Brand Apapun Selama Original Lokal Luar Harganya Berapa Harganya Jakob Disini Ngering Oke Thank you Bro Hanif Untuk Bincang Bincang Ya Bro Hanif Siap Oke Terakhir 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 Ini Ada pertanyaan Yang sering Dilontarkan Ke Bang Musik Bekasi Makanya Kita bikin Semacam Video Testimony Kayak gini Banyak Yang Ngomong Bang Di Tokonya Itu Seperti Yang Di Social Medianya Gak Sih Gitu Maksudnya Gitar Gitar Yang Ada Di Instagram Atau Gitar Gitar Yang Biasa Di Review Di Youtube Ada Tidak Tidak Wujud Aksinya Ada Ada Bisa Dicobain Bisa Di Oprek Oprek Bisa Di Apa Ya Kalau misalnya Sekiranya Standar Ya Maksudnya Hal-hal Sifatnya Senarnya Ternyata Kurang sesuai Sama Kita Disini Disini Disediain Kita Bawa Itu Semuanya Sama Persis Apa Yang Di Instagram Disini Persis Ada Ada Sampai Juga Kalau Misalnya Setau Gue Makanya Disini Karena Gak Tau Mungkin Karena Si Sellernya Kemampuan Foto Ini Masih Standar Jadi Pas Giliran Foto Ding Atau Misalnya Apa Yang Lecet Lecet Kelihatan Di Foto Jadi Maksudnya Ketauan Dari Fotonya Ada Beberapa Gitu Kan Kalau Misalnya Bukan Temen Temen Maksudnya Ada Mungkin Di tempat Lain Gue sih Gak Pernah Ada Yang Bilang Kok Gak Sesuai Sama Foto Atau Apa Mungkin Itu Sudah Diedit Kalo Disini Mau Kata Karat Ada Bopel Bopel Atau Ada Apa Adanya Yang Pasti Gitarnya Ada Disini Ada Ada Lengkap Semuanya Disini Ada Gak Ada Yang Diumpetin Oke Thank you Bro Anif Sukses Selalu Kali ini Sudah Bungkus Dua Gitar Kita Tunggu Dia Mau Bungkus Apa Lagi Setelah Ini Mantap Thank you Bro Thank you